Rusia mengirim kapal fregat Admiral Gorskov yang dilengkapi dengan rudal hipersonik Sirkon. Tindakan ini akan menyadarkan siapapun yang mengancam Moskow dan sekutunya. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Rusia, yakni Dmitry Medvedev. Bahkan Medvedev menyebut rudal Sirkon yang telah pelayar ke pantai negara-negara NATO itu menjadi hadiah utama di tahun baru. Medvedev mengklaim rudal hipersonik Sirkon memiliki jangkauan seribu kilometer dengan kecepatan sembilan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Yang menambahkan, rudal hipersonik Sirkon mampu menghindari sistem pertahanan rudal apapun jenisnya. Layaran Laut Jauh Laksamanan Gorskov ditandai dengan upacara masuknya fregat kelayanan tempur. Bahkan dalam upacara tersebut dihadiri oleh Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin. Menteri Pertahanan Rusia menyatakan kapal perang itu dilengkapi dengan peluru kendali. Perlengkapan ini dilakukan untuk menangani masalah yang ada di laut. Yang menekankan bahwa upaya utama selama kampanye akan berfokus pada perlawanan terhadap ancaman Rusia. Selain itu, kapal perang akan menjaga perdamaian dan stabilitas regional bersama dengan negara-negara sahabat. Namun baik Menteri Pertahanan maupun Armada Utara tidak menentukan jumlah rudal hipersonik Sirkon yang akan dibawa fregat dalam pelayaran ini. Kemudian kapal, yakni Igor Krogmal melaporkan bahwa kapal itu dilengkapi dengan versi anti kapal. Selain itu, kapal tersebut dilengkapi dengan serangan darah dari keluarga rudal jelajah subsonik Kalibar. Seperti yang diketahui, rudal Kalibar telah banyak digunakan untuk menyerang sasaran ke Ukraina. Tak hanya rudal Kalibar, kapal perang ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah Meriam Utama 130 mm, sistem rudal permukaan ke udara S-350. Sebelumnya Vladimir Putin telah mengumumkan pelayaran kapal tersebut pada 21 Desember 2022. Dalam pengumumannya, ia mengatakan kapal perang yang dilengkapi dengan rudal hipersonik Sirkon akan beroperasi mulai Januari 2023. Di waktu yang bersamaan, Armada Utara mengatakan bahwa kapal tersebut telah menyelesaikan persiapan untuk pelayaran jarak jauh. Sementara Rusia telah melakukan uji coba rudal lipersonik Sirkon pada Mei 2022 silam. Latihan tersebut dilakukan di Laut Baren dan berhasil mencapai target yang ditentukan. Sebelumnya pada tahun 2020, Rusia mengatakan bahwa Sirkon telah mencapai tahap produksi masa. Rudal itu bisa menghindari pertahanan Amerika Serikat yang paling canggih sekalipun. Semua senjata hipersonik dapat menghindari sistem pertahanan anti rudal konvensional karena mereka memiliki lintasan balistik atmosfer yang rendah. Hal itu dikarenakan Rusia secara signifikan mengurangi waktu yang diputuhkan senjata untuk mencapai targetnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menurunkan jumlah yang diputuhkan oleh pembelah HAM untuk bereaksi.